Bunga Keliktoria Tarnatea Saat dirinya mengikuti lomba ide bisnis yang digelar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2020 lalu. Dalam perlombaan tersebut, hasil kreasi Teguh ternyata mendapatkan respon positif. Setelah perlombaan tersebut, Teguh mengkreasikan bunga telang hingga sekarang. Saat ini Teguh telah mengolah bunga telang menjadi berbagai minuman seperti teh tubruk dan teh celup. Bunga telang sendiri memiliki banyak khasiat bagi tubuh, diantaranya menurunkan berat badan, mengatasi stres, menyehatkan mata, kesehatan jantung, hingga melancarkan haid. Mahasiswa Fakultas Pertanian ini mengaku sudah menjual produk bunga telang miliknya hingga keluar kota seperti Makassar, Bandung, hingga Aceh dengan omset 4-5 juta rupiah per bulan. Proses pembuatan teh bunga telang sangat sederhana. Usai dipetik dari pohonnya, bunga telang kemudian dijemur hingga setengah kering. Kemudian bunga telang dikemas dan siap didistribusikan. Saat ini Teguh mampu memproduksi hingga 30 bungkus teh tubruk dan teh celup per hari dengan ukuran 15 gram. Dengan harga jual 9.000 rupiah untuk teh tubruk dan 17.000 rupiah untuk teh celup bunga telang, serta 5.000 rupiah untuk minuman kemasan. Salah dari masa pandemi, saya kuliah di Fakultas Pertanian di Universitas Sudagang Ritayasa, ada lomba ide bisnis. Dan di situ saya juara, di situ saya jual banyak bibit. Di antara bibit-bibit yang saya fokuskan adalah salah satunya adalah bunga telang. Nah, bunga telang ini kurang lebih satu tahun saya sudah mengolah usaha ini dan Alhamdulillah banyak menerima teman-teman sekitar dan masyarakat puas bisa disebut di Indonesia sudah saya katakan. Saat ini Teguh memiliki kurang lebih 300 pohon bunga telang yang ditanam di halaman belakang rumahnya. Teguh kini terus melakukan inovasi berbagai minuman maupun makanan yang berbahan dasar, bunga telang seperti agar-agar hingga nasi biru. Ariel Maradus dan Andres Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklang.